Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat datang untuk acara pembukaan, pameran seni lukis Bapak, kalau saya panggilnya Mas Sulis Dio Tepuk tangan untuk saya, tepuk tangan untuk acara ini Bapak Sulis Dio Tepuk tangan untuk acara pembukaan, pameran seni lukis Mas Sulis Dio gantinya dengan saya Saya kan lahirnya beda, kalau Pas Sulis Dio itu lahirnya di rumah sakit Saya lahirnya sama di rumah sakit, cuma beda, kalau Pas Sulis lahirnya nolak Saya lahirnya nolak, habis itu Lahirnya nolak, habis itu Orang dari kait saya nih penampilan Dulu waktu lelah ya, itu dibaca di Suratius Dio gantengnya Lah iya, kalau saja ternyata begini, itu kalau dibaca di Suratilang Suratilang mah banyak Oke, nanti saja karena Pas Sulis Dio itu ganteng banget Iya Itu ibarat mata uang, itu rupiah Rupiah, artinya Rupiah, rajin dibaca Wah, saya kesempatan dengan Bapak Sulis Dio Selamat datang ke Bapak Juhan, Bapak Sulis Dio Bapak Sulis Dio, Bapak Sulis Dio Bapak Sulis Dio, Bapak Sulis Dio Yang kebaksiran, Bapak Sulis Dio Kami berserahkan Bapak Sulis Dio Bapak Sulis Dio Kita mencapai Bapak Sulis Dio Namu Budaya Om Suhastri Astu Selamat berkisahkan Pada hari ini Kami mengucapkan Terima kasih Karena kami Juga diberi kesempatan untuk berada di sini ya Bapak Sulis Dio Pelukis itu di dunia banyak sekali Kita tahu Afandi, kita tahu Pasuki Abdullah, kita tahu Rembrandt, kita tahu Dulac, kita tahu Polok, kita tahu G. Isaac Itu pelukis dari China, kita tahu Pelukis dari China, juga kita tahu Sipiho adalah pelukis yang melukis Buddha Juga kita tahu Antonio Blanco, kita tahu beberapa orang yang kita kenal semua Semuanya itu ada karakteristik yang tidak perlu melihat tanah tangannya, sudah tahu-tahu ini pelukisnya siapa Demikian juga Pak Sulis Dio Enggak usah lihat Enggak usah lihat Tana tangannya, sudah tahu-tahu ini Pak Sulis Dio Itu pelukis sejati Dan Saya Saya Berharap bahwa Jago Yang Kita tahu bahwa karakter jago yang diambil dari sini Banyak yang diambil dari jagonya ayam pokok Jadi Belajar itu tidak perlu pilih-pilih Belajar itu dari saat mana saja asal baik untuk kita Kita belajar saja Kita berdoa Kita belajar dengan tekun Kita sukses Seperti pelukis hari ini Yang memamerkan Karyanya 30 Wah disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Juhan Terima kasih Pak Juhan Silahkan Pak Pak Juhan Tuh kan benar kata saya kan Belukis punya karakter Pak Juhan ini pencipta seni Pencipta seni Tadi saya bilang setiap belukis punya karakter Kalau Pak Sulis ke karakternya jago Maka yang dikasih tema pada hari ini adalah Want to be Joko Kembali seperti jago Lahir kembali seperti jago Lahir kembali seperti jago Tadi Pak Juhan sudah bilang Belukis itu ada di dunia Kita akan undang juga Sisi belukis Kita jadi banyak yang Lapat banyak yang komen juga Oke langsung aja Kita panggil Pak Sulisio Ini dia Selamat menikmati Selamat menikmati Pak Sulis Tiosan Butan Kita dari sel Ini kadang-kadang ini Pak Iya emang bisa sih sedensi Silahkan Pak Sulis Sekarang Pak Kalau nanti mau makan Tanya-tanya 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 Pak Pak Sulis Tanya-tanya Tanya-tanya Maksudnya Oke Pak Sulis Ini kan gini Pak Ini sederhana aja Kadang saat pandu seperti ini Kenapa kok berani-beraninya Pak Sulis bikin pameran tunggal? Itu pertanyaannya Orang-orang pada susah Bagaimana jawabnya? Tanya dulu Saya bilang lagi serius Saya Peter Pan Serius Pak Ini kan orang pada ini Bapak malah membuat pameran tunggal Ini salah satu lucu Tentang jawaban Karena KTP saya sering man Begitu lah ya Ini untuk menjaga Bapak katanya semua Saya kata itu manajer Ini untuk menjaga Jadi sebagai senangan saya harus terus Berkarya Dan saya harus bisa memberikan sesuatu Untuk bangsa ini Terus memberikan inspirasi Bagi setiap bangsa Dapat karya-karya jatuh Kenapa Pak Kok pilih ayam jago itu? Iya Sebenarnya ini saya fokus Tidak tahun 2010 2010 itu saya lebih fokus Tidak jago Dimana waktu itu ada Sedikit pergelakan batin Dalam diri saya melihat Bangsa ini yang Terkansang Yang saya saksikan setiap hari di media sosial Di masyarakatku Sampai akhirnya Saya ingin memberikan sesuatu Apa yang bisa saya berikan Untuk bangsa Inilah karya jatuh Terus saya menemukan Sosot jago ini Sebagai simbol Keberanian Patriotisme Nasionalisme Kita suka bikin tagline Bahwa setiap kita Bisa berjagohan Buat Indonesia Oh iya Apapun kita Apapun makhluk Kita Apapun orang kita Selama kita Beda-beda Bakti Buat bangsa ini Kita bisa berjagohan Buat Indonesia Nah ini ada satu pertanyaan Yang masih saya ingin tanyakan Jadi karakter jatuh Saya lihat Bagaimana backgroundnya Ini ada dua Ada yang hitam Backgroundnya Ada yang berwarna-warna Maksudnya apa? Sebenarnya background Hitam ini Gelap ini Terutama itu Menandai Karya ini Saya buat Saat Masa pandemi Saat semua Bangsa Di dunia ini Mengarangnya Masa sulit Tapi Benuk Latar babanya Gelap Tapi Saya menambilkan Agil yang penuh semangat Jadi Tulisan-gulisan Pontan Yang muncul Sebagai simbol Kita harus bersemangat Untuk melatang Semuanya Yang harus berani Jadi kalau Masalah yang tak ada Bagi Kita jangan Apa istilahnya Ya Pasrah Kita punya apa Kita harus kita lakukan Nelukis Kita melukis Semangat Ini jauh Tapi kalau Masalah tadi Bilang pasrah Tapi kita sebagai Manusia Harus pasrah juga Dalam kan Contohnya saya Pada masa pandemi Anak saya Tidak Pasrah Sama mertua saya Pasrah Tidak 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 Terus Lanjut Pak Ini yang Kenapa Ini Pameran Tunggal yang ke-31 Atau Tidak Kita menerima bersama Kemarin Penghitung yang 250 Sepian Kalau bersama Kalau bersama Bersama Hampang lebih 250 Yang Bersama Ini Bersama Gimana Jadi masalah Kaya Bersama Bersama jangan malu-maluin, nanti ada tiga dua mudah-mudahan bapak kalau bisa sebenarnya ini maaf ya, saya doain bapak mudah-mudahan bapak, ya kanilah oke, pasti sudah terus ini, ini kan masalah masalah pelukisan, masalah ayam and jagoni terus inspirasi bapak, kadang-kadang kan mau lukis itu ada inspirasi apa lagi bapak sengat, apa lagi mudah pulana, apa-apa inspirasi itu seperti apa? ini, ini caranya jaduh itu kayak gini jadi, sebagai seniman itu ide bisa menentul di mana saja di jalan, di kereta, di mana di mana-mana, sekarang ada smartphone, kita tulis itu apa kita tulis, kita tulis jadi ide itu tidak akan kering akan ada ide ini kalau ditulis kan, kalau lukis kan di gambar bukan ditulis ide-nya oh, ide-nya di sengat begitu, jadi biasanya kalau lukis itu dengan video hiram atau dengan emosional ya, video hiram dengan jiwa, dengan tangan juga tentunya ya, itu bapak masnya, lukis kepalat bapak, aslinis, saya anju pake tangan bapak seh, goresan-goresannya mengandung arti saya pernah bapak, bapak melukis air japo, saya melukis pernah aliran mistrik aliran mistrik aliran mistri, bapak saya belum sampai se-5 menit kan saya gak terusin, ke setrum aliran mistrik oh, mas ini ketawa saya senang banget semangat iya, terus apa sih ya keinginan dari Pak Sulis nih ya, atas pameran ini apa ya, Pak Isilanya, keinginan dari Pak Sulis di atas pameran ini seperti yang sampaikan tadi, saya sampaikan tadi bahwa dalam situasi kondisi seperti masa pandemi ini kita sebagai aliran bangsa tetap semangat berkarya dan menampilkan karya yang bisa menginspirasi sekenal aliran bangsa jadi, apapun kondisinya kita harus tetap melantah untuk menjadi lebih baik-baik dan terlantah bagi sekenal aliran bangsa ini yang berarti ya kayaknya saya sudah dengar- dengar sudah ada yang laku ya, Pak Alhamdulillah pokoknya tanda itu kalau sudah ada pitak merah itu laku ada tanda gue sudah laku iya Pak, itu ya Pak mas Sulis ya ya mudah-mudahan nanti surah yang ini bapak-bapak ibu itu semua tanda Insya Allah, yang ada disini yang menggambar, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Tano yang diundang, saya ingin tahu juga Pak. Nah, apa ya, misalnya mungkin, orang korektor, ya kan? Koleh, kalau temukisannya, ini, ini, kalau temukisannya, atau apa-apa, begitu Pak. Percinta sendiri. Percinta sendiri, rata-rata semuanya yang diundang, yang undang-undang yang diundang, ini lihat segi gambar Bapak, Bapak, Bapak ini, langsung tidak mikir-mikir lagi ya kan. Dekat diri, Pak. Enggak mikir, dia mikir, Pak. Enggak mikir, Pak. Ini pelukisan bagus, ya kan? Saya beli, tapi enggak mikir-mikir, Pak. Langsung, pas tulis, saya yang ini. Berapa? Pak ini, Pak. Oke, Pak ini, bagi dua. Saya ingat, apa ya? Iya, harus ada manajemen yang bagus, seperti itu. Pelukis lah, tinggal berima aja. Ayo kan, seorang karya mudus. Oke, mau nanya apa? Pak ini yang mau siapainya? Eh, Pak ini. Pak sulis. Lalu, saya sudah ingat, Pak. Eh, Pak sulis, masalah. Jadi, puji super karyat, Tuhan yang merasa. Pada siang hari ini, saya bisa mengambilkan pameran tunggal yang tidak perlu. Saftu. Terima kasih atas karyat, Pak. Terima kasih buat Pak Asjam, Pak Adam Lim, Pak Direktur Karyat Nasional, Pak Ustanto, Jumai Pak Cuan. Dan, sangat berterima kasih pada Pak Oki. Ya, oke. Selamat ulang tahun buat Pak Karyat. Karyat, Selamat ulang tahun buat Pak Karyat. Hari ini? Wah, selamat, Pak. Kalau hari ini Pak Karyadi berulang tahun, 30 nanti Pak Suri sejauh berulang tahun Pak Karyadi, ulang tahun hadiahnya Pak Karyadi tolong beli lukisan ini Sekali lagi saya memberikan terima kasih kepada semua rekan-rekan saya yang ada di tempat ini Juga kepada teman-teman yang mendukung acara ini Saya mengatakan banyak, terima kasih Semoga ini tidak berjalan di sini saja Pak Terus Bapak untuk menciptakan lagi karya-karya orang lain Dan pameran tunggal ini tidak satu di sini saja Tapi terus, terus Terus Bapak terus Bapak memang koper Oke, Pak Suri, ada lagi yang mau disampaikan? Saya pikir dengan itu, tetaplah kita berkarya menjadi alam bangsa Dan inspirasi bagi banyak orang Itu dua kebaikan Amin Amin Kita juga ada penyakit Setiap kita bisa menjadi jaduan buat Indonesia Amin Amin Oke, oke Satu, dua, ternyata Setiap kita bisa menjadi jaduan buat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ucapan selamat kepada Mas Sulistio atas terselenggaranya pameran lukisan yang bertajuk Born to be Jaguan Seperti yang tahu Mas Sulistio ini merupakan seniman yang amat berhasil mentransformasikan semangat nasionalisme dalam karya lukis Dan ini direfleksikan dalam bentuk ayam jago Menarik karena ayam jago merupakan hewan yang selalu disimbolkan sebagai keberanian, kegagahan, disiplin Dan suaranya menjadi penanda di mulainya hari Insya Allah pameran selenggarakan di kunstering palais ini menjadi inspirasi bagi kita semua Sekaligus menumbuhkan semangat dan makin cinta tanah air Sekali lagi selamat atas peninggaran pameran, salam hangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kadis Palingas, Ibu Sri Kusumawati SSMI, kami persilahkan Yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama, marilah kita panjatkan Puji syukur ya hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mesa Karena dekat rahmat dan hidupnya Alhamdulillah kita semua hari ini dapat berkumpul disini Untuk membuka, untuk menghadiri pembukaan Dan menikmati pameran lukisan tunggal Bapak Kanjeng Raden Haryo Tumunggung Sulistiwa Hadi Inagoro Di tempat yang sangat spesial ini Yaitu di Kunskrim Palace Pada kesempatan ini, perkenankan saya juga menyampaikan Salam hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya Dari Gubernur Provinsi BKI Jakarta Bapak Anies Basreda dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi BKI Jakarta Bapak Iwan Hendri Warden Sedikit sekali pameran seluruh rupa disenggarakan Kalaupun ada, semuanya hanya bersifat virtual Inilah pameran pertama Yang mudah-mudahan mengandai kemudian pameran-pameran selanjutnya Yang juga bisa diselahatkan secara dulu Kemudian yang kedua, pameran ini juga terasa istimewa Karena tempatnya, lokasinya Ini adalah bangunan bersejarah Salah satu kebanggaan kota Jakarta Gedung ini dibangun pada awal-awal 2020 Dan awalnya memang ditujukan sebagai galeris ini Sehingga menyelenggarkan pameran murid pertama Menasakan ini di sebuah gedung Yang awalnya merupakan galeris negara Bontugi jagoan adalah judul yang melepaskan dengan semua kak Dengan saat ini Ketika kita mendengar jagoan, kata jagoan Kita terbayang sosok yang kuat, yang mandiri, yang tegar Tidak menyerah menghadapi cobaan Dan dengar mengolong orang-orang yang membutuhkan Para seniman, termasuk pelukis kebanyakan kita Bapak Suris Yohadi Nagoro adalah para jagoan Yang berjuang gigi melewati semua cobaan Bapak Suris Yohadi Nagoro adalah pelukis yang terkenal Lewat pelukisan ayam jagonya Goresan kuatnya, kuasnya yang dinamis Seakan menggambarkan keberanian dan keberanggaan Yang harus dimiliki oleh kita semua Namun tentu saja Bukan hanya jagoan, bukan hanya sosok yang berani Tapi juga harus hati-hati dan waspada Meskipun berbagai pembatasan sudah mulai dilonggarkan Tetapi COVID-19 masih belum hilang sepenuhnya dari sekitar kita Sehingga mari kita tetap mematuhi protokol Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini sendiri yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton The black one Terima kasih telah menonton